Sara Sehan Istri Wali Kota Se-Indonesia yang tergabung dalam APEXI diselenggarakan di Ternate, Maluku Utara. Sara Sehan mengusung tema perempuan dan rempah juga mengangkat mengenai isu kesehatan dan stunting. Sara Sehan Istri Wali Kota Se-Indonesia resmi digelar di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, 2-4 Oktober 2023. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau disingkat APEXI ini digelar dengan berbagai rangkaian acara. Salah satunya festival Rasai Kota di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Gamalama Kota Ternate yang diikuti 48 delegasi Istri Wali Kota Se-Indonesia. Rangkaian acara lokal yakni Rasai Kota dengan tema perempuan dan rempah ini dibuka langsung oleh ibu ketua APEXI yang merupakan Istri Wali Kota Bogor, Yane Ardian. Acara tersebut berlangsung meriah dengan menampilkan pertunjukan tarian tradisional Maluku Utara. Selain itu, pameran galeri UMKM, festival Serasai atau pertunjukan ragam budaya, dan jamuan menikmati teh sore di Taman Nukila Kota Ternate menjadi kemeriahan event tersebut. Sementara pada acara Sarasehan di Ballroom Hotel Sahit Ternate, isu utama yang diangkat dalam pertemuan para istri-istri wali kota yakni isu kesehatan terkait stunting. Dengan menghadirkan pemacari kepala BKKBN RI dan talkshow istri-istri wali kota, istri wali kota Ternate Marliza M. Tauhid menjelaskan event serasehan dengan isu utama terkait dengan kesehatan dan isu lokalnya perempuan dan rempah untuk membantu program wali kota yang disinkronisasikan dengan program PKK. Para istri wali kota memiliki peran strategis sebagai mitra utama bagi pemimpin di tingkat kota. Di kota Ternate ini adalah suatu momentum bertumpulnya para istri wali kota yang tergabung dalam APEXI. Nah tema besar yang kami angkat, tema lokal kami adalah perempuan dan rempah. Kemudian tema secara nasional yaitu bagaimana kita mengedepankan program-program khususnya di bidang kesehatan untuk menunjang program kerja kegiatan kita di masing-masing daerah nanti. Secara garis besar kegiatan serasehan ini sangat penting. Kemudian ada nanti kegiatan talk show berupa pemaparan tentang program-program kesehatan di beberapa daerah yang kemudian itu saya pikir bisa menjadi motivasi bagi daerah-daerah yang lain untuk mengkondusikan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sementara itu Ibu Ketua APEXI yang juga merupakan istri wali kota Bogor Yanni Ardian, Bima Arya memberikan apresiasi atas kemeriahan event serasehan yang digelar di kota Ternate. Kota Ternate dengan tagline kota rempah sangat promotif terhadap UMKM lokal akan berdampak positif terhadap pelaku UMKM dengan didukung sektor wisata yang mengagumkan. Isu yang diangkat kali ini adalah tentang kesehatan dan karena isu nasional kita ini adalah stunting jadi semua pembicara membicarakan tentang program stunting di kotanya nah jadi artinya serasehan ini menguatkan para istri wali kota untuk terus berjuang di kotanya masing-masing untuk terus menekan angka stunting dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto. Selain itu para istri-istri wali kota juga melakukan spice tour di beberapa spot wisata di kota Ternate. Kegiatan serasehan ini juga membawa dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM dan juga pemerintah kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim TV One mengabarkan.